Selamat siang, saya Niputi Sandisya Eka Prati akan membawakan sebuah acara yaitu tentang pelaksanaan PPKM Darulat Jawa Bali Jadi kali ini saya sudah berada di depan pandemi Soal Suhanananda Jawa Dharma Terima kasih Terima kasih Menyikapi satu setengah tahun panti asuhan ini Sebenarnya kami sudah menerapkan sistem karena anak-anak ini terkendali keluar masuknya itu terkendali sekali hampir secara alami mereka terisolasi karena mereka kalau keluar tidak boleh bebas begitu saja walaupun ada kendala-kendala yang lain isi waktu luang anak-anak karena anak-anak sekolah online jadi banyak waktu luangnya sehingga kami pertama isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti kalau disini karena kita punya tanah luas mereka belajar mereka belajar buat kebun belajar bikin pupuk organik cair kemudian pembibitan pengolahan kompos dan yang lain-lain dan ini juga akhirnya menghasilkan menghasilkan sayur-sayuran buah-buahan yang bisa kita makan sendiri juga ada produk-produk yang kita bisa jual kepada orang lain sehingga menambah pemasukan kami menambah kemampuan kami untuk mengelolanya walaupun misalnya biasanya panti asuhan ini ada yang kunjungi memberi bantuan agak berkurang dibandingkan sebelumnya tetapi karena kami siasati dengan kita lakukan tanam sayur-sayuran tanam buah-buahan sehingga sampai saat ini kami masih berjalan dengan baik terima kasih pak minta waktunya terima kasih terima kasih ... perasaan beri selesai jadi saya mau bertanya tentang pendapatan BKNU hal apa saja dan dampak apa saja yang dilakukan ketika pendapatan BKNU ya itu saya dah lakukan Penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali Sangat berpengaruh pada sektor industri Salah satunya adalah usaha bakery yang ada di Desa Sangsit Untuk itu, mari kita taati himpuan dari pemerintah Untuk mengurangi terjadinya penyebaran COVID-19 Selain usaha bakery, Parti Asuhan Ananda Sewadharma Juga memiliki usaha di bidang pertanian Selanjutnya, saya mewawancarai salah satu anak Yang ada di Pantik Asuhan Ananda Sewadharma Selamat menikmati Selamat menikmati Anak-anak yang ada di Pantik Asuhan Ananda Sewadharma cukup kreatif Mereka memanfaatkan waktu senggang mereka untuk berkebun Sehingga waktu yang mereka miliki tidak terbuang Selain itu, mereka juga memiliki pengalaman tentang bagaimana caranya bertahan yang baik Sekian yang dapat saya sampaikan Saya Sadis Keesan Pertini Tunggu diri